Pemerintah Kota Jambi memberikan tenggang waktu selama seminggu kepada sejumlah provider telekomunikasi untuk merapikan kapel jaringan yang dinilai mengganggu estetika kota. Pemerintah Kota Jambi memberikan tenggang waktu selama seminggu kepada sejumlah provider telekomunikasi untuk merapikan kapel jaringan yang dinilai mengganggu estetika kota. Wali kota Jambi Syarifasa mengumpulkan para pemilik provider dalam rangka pembinaan dan penertiban usaha jaringan telekomunikasi di kota tersebut Dalam rapat tersebut, Syarifasa mengingatkan para pemilik provider tentang pentingnya berkoordinasi dengan pemerintah setempat Ia juga menyoroti kabel-kabel jaringan lama yang tidak berfungsi dan dibiarkan begitu saja Ini akan ditekankan dan kelompok dekat ini segera akan dibentuk tim gabungan Tim gabungan antara Pempo dan Providen melalui anusiasi APD untuk mengetiksa semua kabel-kabel yang memang dirasakan itu mengganggu Baik itu penyamanan masyarakat maupun SP3BK Karena ada juga kabel yang ditang jalan sehingga itu menghalangi kegiatan-kegiatan pembangunan Fasa memerintahkan pembentukan Satgas Gabungan Penertiban Jaringan Provider yang Semberawut dan memberikan waktu satu minggu kepada mereka untuk merapikan kabel-kabel jaringan tersebut Pemerintah berharap tindakan ini akan membantu memperbaiki kondisi kota dan memberikan rasa nyaman bagi warga serta pengunjung kota Jampi Terima kasih telah menonton!